Oke guys, lanjut lagi di Planet Crafter Seperti yang kalian lihat nih Progres kita 96% nih, hampir ya Menuju Insek Dan tadi gue juga udah gerinding-gerinding guys Sambil menambahi beberapa bangunan tuh Minernya udah jadi 4 Dan terus gini guys, gue pengen liatin ya Kemarin kan gue udah bikin banyak banget yang namanya Flower Spreader Tuh banyak kan, ada sekitar 7 atau 8 gitu Ternyata kemarin belum kita isi loh Kita belum taruh bibitnya Makanya kemarin itu gak ada bunga-bunganya guys Rumput doang Itu dia masalahnya kemarin ya Kenapa lambat banget Sama yang pohon ya tuh Yang pohon udah tumbuh guys Ternyata tumbuh loh Kita masukin ke sini dia tumbuh ya Gue kira gak bakal tumbuh Tuh, tergantung dari jenis yang kita masukin Jadi totalnya ada 4 nih Gue tambahin 2 lagi Dan satu lagi Gue udah tambah tuh Jadi 2 Jadi reaktor kita udah 2 nih ya Yang pulsar Kelebihannya banyak banget guys Harusnya ya Habis ini kita bakal bikin cukup banyak bangunan baru Tuh 1600 Oh iya satu lagi Kita kan kemarin udah bisa mengunlock yang namanya ini guys Nih butterfly dome Itu Udah gue bikinkan di sebelah situ Jadi gue liatin dari atas Bentuk base nya jadi kayak gini ya Tuh Sebelah kanan untuk yang pohon Sebelah kiri untuk yang butterfly Tapi itu masih kosong loh Dari sini ya Nih Gue mirroring dari sebelah sana ya Ini bakal gue pindah dulu Lampunya Taruh di situ Nih masih kosong ya Tapi bisa kita isi nanti Oke menarik Yuk kita bakal mulai Bereksperimen dengan bangunan baru ya Nih Beehive Sama incubator Kalian ingat gak Kita punya laboratorium Tuh Ini Udah gue tambahin Autocrafter Biar nanti kita bikin yang kayak Mutagen Ya kan guys Yang ini Terus bakternya sampel Sampel Kita gak perlu satu-satu Nanti kita coba yang ini loh Ngata bikinnya disini temen-temen Be larva Kemarin kan kita mau bikin ini Beehive Gak tau dari mana Ternyata dia bikinnya di Incubator Tuh Sama kayak yang ini ya Dimasukin tiga Nanti dia muncul Serangganya Gitu temen-temen Untuk Recapnya Sekarang kita mulai ya Kita mau bikin ini nih Harusnya nih Gue pin Karena Kita mau bikin Beehive Dan dapetin Larvanya gimana guys Nih Kalian perhatikan Di lantai Tuh Udah mulai muncul Larva-larva guys Di lantai-lantai Berarti kita tinggal cari-cari aja nih Atau Simpelnya kayak gini guys Ini ada lagi ya Simpelnya kayak gini nih Kalian bisa Langsung aja Buka auto crafter Kan range-nya jauh tuh Dia langsung terdeteksi guys Jadi kita bisa langsung bikin nih Misalkan ada sesuatu yang perlu ini Tapi Disini gak ada ya Bener juga Gak bisa ya Tetep harus manual ya Tuh Udah banyak banget Resource-resource baru Sebentar guys Aku mau minum dulu Ambil semua aja ya Artinya kita perlu Mutagen dan Vertilizer Aku cek dulu Masih ada cadangan Jadi kita gak perlu Crafting dulu Resetnya adalah Apa guys Common ya Common larva ya Uncommon Kita perlu uncommon Astaga Jadi kita harus mencari dulu Kita baru dapet yang common Itu dia PR-nya ya Ini harus Ngeliat ke lantai-lantai Gini guys Aku malah dapet yang rare loh Mana sih yang uncommon Malah dapetnya yang rare ya Kocok banget Ini kah Oh ini nih nih deh Udah dapet satu Udah dapet satu Yuk yuk langsung aja yuk Bisa gak ya Kita punya alat untuk Mendeteksi itu ya Lumayan cuy Uncommon Ini dan Vertilizer Betulkah Coba ya Sedikit lagi Bener Gitu Cara bikinnya Akhirnya kita bisa bikin satu Bikin ya guys Kita bikin satu Perlu apa Buy nugget Vertilizer lagi ya Nah Saatnya kita bikin Menggunakan ini Aku perlu Vertilizer Satu Gak ada bahannya Kocak Gak ada alga ya Oh Alganya kurang Cuy Yaudah guys Gue pungut dulu ya Alganya kurang Alganya juga Udah gue tambah loh Sebelumnya kan cuma satu ya Satu doang Sekarang udah dua guys Tuh Kita ambil semuanya aja kali ya Disini juga nih Unik banget loh Pohonnya Tumbuh di bangkai-bangkai Bisa gitu ya Udah full Oh iya disini gue belum liatin ke kalian ya Ternyata guys Di area yang satelit itu Yang di bawah sana ya Udah banjir loh Nih liat ya Banjir Tuh Banjir loh Gue baru sadar Jadi Kalau mau mengambil barangnya ini ya Kita mesti menyelam Berarti udah benar ya Base kita Untung kita bikinnya disini Di Dimana di kiri ya Masukin dulu aja semuanya Ini kalau gak salah Perlu silikon guys Aku pindahin ya Cukup banyak kayaknya silikon Ke sebelah Kita pindahin juga Biar nanti enak craftingnya Tuh Harusnya udah lengkap ya Udah kebikin banyak banget Astaga Apalagi Apa lagi Kita perlu buy nugget Betul Buy nugget Tuh Buy nugget tuh Udah 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 Jangan kebanyakan ya Nanti kita gak punya bahannya Super aloe ya Nah disini super aloe boleh guys Tuh Aku bikin super aloe terus ya Aku juga punya dua nih Rocket engine Nganggur Ayo bikin yuk Bihipe yuk Oh gitu Gitu guys Taruh di mana ya Random aja ya Kita Sebisa mungkin deket sama ini Mesin yang ini nih Kan delapan kapasitasnya delapan mesin ya Gue gak tau sih Udah lebih delapan belum Oh Tuh Tuh Lebahnya udah keluar Dimasukin apa ya ini ya Oh bukan dimasukin Dia menghasilkan honey Gue kira dimasukin guys Oke Harusnya nanti berguna untuk apa ya Kita belum tau Udah malam banget lagi Masuk dulu yuk Gue mau liat lagi nih Kira-kira Next stage nya apa Oh Breathable atmosphere Ini guys Bagus nih Kita gak perlu oksigen lagi Abis ini ya Nice Nice Mantap banget Progress yang sangat bagus tuh Liat biomass nya cepet banget Kenapa cepet Kalian liat Rocket nya Selagi gue gerinding tuh Udah gue kirim Sampai 6 roket GG gak tuh Paling 2 sisa roket nya Kita bikin T3 GPS Sama T4 GPS kali ya Ya paling gitu sih Yaudah guys Kita bikinin aja yuk Aku cek dulu ya Itemnya apa aja Sekalian ya Kita lengkapin ya Yang T3 Kita pinning T4 Perlu apa Waduh Super alloy road guys Itu dia bahan yang paling Memakan Banyak banget resource ya Nih Aku bikin super alloy semua Yang kurang apa ya Titanium Masih Cobalt Masih Aluminium Waduh Yaudah Paling satu dulu ya Satu dulu guys Abis ini kita ambil Aluminium ya Karena ditambang Aluminium juga Udah ada 2 Miner kayak gini guys Itu dia Temen temen Aku udah bikinkan Tuh Udah 3 Kita bikin satu lagi yuk Aku udah Ambil bahannya nih Jadi kurang aluminium ya Kita ambilnya disini Tuh Kita bikin jadi 4 guys Bisa gak disini Bisa dong Udah banyak ya Jadi kita punya Tambang Semuanya 4 disana 4 disini 8 dong Untuk bagian sini ya Sekarang tinggal rapi-rapi ya Ini dia nih Ada gak ya Kayak alat sorting Otomatis gitu Ini kan masih manual guys Kocak banget Aku harus manual semua nih Totalnya segini guys Kita dapet 3x5 ya 15 Jadi itu bisa bikin Satu super alloy Masih bersisa ya Yaudah satu dulu Disini juga udah tubuh guys Tuh tuh Kalian liat tuh Tuh Pohon-pohonnya udah tumbuh tuh Di atas itu Bisa juga tumbuh ya Luar biasa Nah tinggal kita masukin kesini kan Nanti dia otomatis Dibikin guys Aku mau isi juga sih Yang lain ya Kayak titanium Cobalt Kita isi semua aja lah Ini stoknya di luar Masih banyak Cobalt Iron Gak tau ya Cukup gak ya Storage-storage nya ini Tuh Iron udah kepenuhan Titanium Cobalt Kayaknya yang kurang tuh cuma aluminium Sama titanium guys Ini masih banyak ya Ini masih ngebikin terus nih 24 Udah udah full Udah full Gak bisa lagi dia Sekarang kita matiin aja Bikin satu super alloy Manual aja Udah kan ya Terus apa lagi sih Kompas ya Perlu kompas ya Satu Dua Osmium satu Osmium satu Let's go Yaudah guys Kita upgrade dulu ke T3 ya T4 nanti aja deh Yang penting kita progressnya pelan-pelan Ada nih Tuh T3 satellite GPS Let's go Kita coba cek yuk Seberapa jauh zoomnya Nah Itu dia Tinggal satu upgrade terakhir ya Biar keliatan semua Oke lanjut guys Kita cek lagi nih Blueprint yang udah ke unlock Mana aja Autocrafter udah Udah Water filter Ini dia Nanti harusnya kita bikin Yang dari biomass Belum ada bangunan baru ya Masih Ini doang ya Bibit-bibit baru ya Atau Serangga-serangga baru Oke Yaudah kita bikin dulu yuk Bikinnya dimana Disini kah Water filter Nah Kita sekarang bisa minum dari ini Dari danau guys Gak perlu mungut-mungut lagi Kayaknya aku punya semua deh Ini bayonaget Fabrik satu Pas banget Fabrik ya Gimana cara dapetin fabrik Kita belum sampai situ ya Terus Bayonaget lagi ya Satu ya Tolong bikinkan satu bayonaget Thank you Dan air Udah jadi guys Bentar aja Kita masih punya slot kosong kok Mari kita coba Disini banyak danau kan Nih kita coba danau yang ini ya Gak tau ini nyebutnya apa nih Danau atau apa ya Danau sih Gimana caranya Klik kanan kah Oh Gitu Tinggal dipencet aja guys Mantap Mantap Fix Sudah semakin mudah ini Kita eksplorasinya nanti Kecuali makanan ya Makanan harus dibawa terus Nih makanan kayak gini Diambil aja Air cadangan boleh ya Ketika kita jauh dari sumber air Kita bawa aja Oke guys Artinya gini Aku pengen memperbanyak yang ini Jadi Aku bakal coba cari dulu nih Larva-larva lagi ya Cari larva-larva lagi Itu Dia spawnnya dimana-mana aja ya Gue gak tau juga Nah kayak gini-gini nih Tuh udah dapet satu lagi tuh Uncommon Gue pengen coba ke ini ya Tempat yang di bawah sana Tuh guys Di area sini Udah banjir Kayaknya guys Dia itu spawnnya di area Yang kita taburin bunga itu aja kali ya Ya gak sih Gue coba cari dulu ya Silicon Maksudnya gak ada deh Disini juga bisa didrink loh Bisa didrink ya Tuh Aman ini minuman kita sekarang Gue pastikan dulu ya Kalau misalkan gak ada larva Berarti fix di Oh enggak Enggak Loh Loh Kok malah naik kita Oh Ini ya Bisa di climb Gue baru tau loh Baru tau guys Mekanik yang tersembunyi gitu Enggak dikasih tau ya Nah ini bisa diambil nih Ternyata di atas-atas ini Juga banyak larva guys Tuh Banyak larva ya Jadi ketika ada akar-akar kayak gitu Bisa dinaikin nanti Bisa gak Aduh gak bisa Gak nyampe guys Gue kira ngebak tadi Udah berapa ya Satu Dua Tiga Empat Bisa bikin empat nih Cukup lah ya Empat ya Jadi totalnya nanti lima Di area sini juga nih Ada nih Tuh Ada guys Jadi dimanapun ya Bisa ketemu kok Aku mencari sesuatu yang unik disini Siapa tau ada yang unik Nih Bisa diambil gak Gak bisa Untuk bikin ini Mutagen Empat Empat kali bikin guys Mutagen cukup gak ya Tuh Kan gak ada Apa yang gak ada Kayaknya bakteria sampel deh Coba Coba Kita cek dulu Satu Udah kebikin satu Cukup gak ya Tiga ya Dua Kita perlu tiga kan Eh sorry Empat Empat Perlu empat guys Aduh Kurang guys Alga dan water Tuh Banyak banget yang menggunakan lock ya Bibit-bibit Serangga baru Satu lagi nih Amel Oh Yang ini Yang ini itu guys Paham Paham Itu bisa dimasukin kesini kan Ya enggak Ya enggak Nah bisa dimasukin kesini kan Tuh Yaudah Gue kumpulin bahan dulu ya Perlu banyak banget kita Air dan alga Aduh ditaruh dulu dong Ininya Kita taruh disini dulu aja semuanya Kayaknya aku perlu bikin ini guys Water collector Yang dari udara itu loh Kita taruh di deket auto crafter Ya enggak sih Nanti dia kan langsung terkonek tuh Bisa gitu sih Yaudah bikin nanti ya Bikin satu ya Oke Bahan Udah lengkap Teman-teman Kita bikin ya Dia bisa langsung sekaligus gitu enggak ya Enggak bisa guys Harus satu-satu Aku lupa resepnya apa ya Mutagen di tengah ya Harus satu-satu Oh iya Mau bikin ini ya Betul-betul Kita sambil tunggu Kita bikinkan dulu guys Tuh Jadi Seakan-akan dia terkonek ya Ke Laboratoriumnya tuh Bede Kocok juga ya Yaudah lah Oh iya kita mau taruh satu lagi ya Bayonaget Bayonaget Kita perlu Bayonaget Bikinkan lagi satu Bikin empat ya Cukup enggak ya Empat Dua Satu lagi Ah gak cukup Kemungkinan besar yang kurang itu Air Atau ini ya Betul sih air sih Kalau untuk Bayonagetnya Kalau untuk jamurnya disini guys Tuh Jamurnya juga ya Kurang ya Ambil dulu Nih kita sebarkan aja ya Kita sebarkan disini Satu Guys Aku cuma bisa bikin sampai tiga Karena kenapa Kita sekarang kekurangan Sulfur Tuh udah bisa dipanen ya Sulfur Jadi kan bikin Fertilizer itu Perlu Sulfur Tuh Sulfur ya Sulfurku Sisa satu Artinya Kita bakal bikin Tambang sulfur Yang paling deket sih disini nih Lah Tapi ini kan tenggelam ya Kayaknya gak bisa deh Ya Mau gak mau Yang paling deket Kedua Wah Jauh semua guys Yang paling deket Yang ini Atau ini Oke nanti kita bikin disini ya Di deket tambang Iridium yang pertama kali kita bikin Tapi sebelum itu guys Kita Belum pernah ngecek lagi nih Email Harusnya udah banyak banget Liat Udah banyak banget Nanti gue bakal Samarikan ya Gue baca dulu deh Pesan pertama guys Ini ada seorang planet krafter Juga kayak kita Tapi dia di planet yang berbeda ya Migroria 3 Katanya dia kesulitan tuh Untuk menteraform planet itu Dia minta bantuan Intinya gitu guys Dari relay nih Relay ini kayaknya Orang yang sering Ngasih kita Tips-tips gitu ya Tuh Bangunlah base Di ketinggian katanya Terus Ada goa yang bisa diakses Ketika esnya meleleh Nih Dikasih taunya lagi nih Gunakan ore ekstraktor Di beberapa area Untuk mengambil Material-materialnya gitu Roket tuh Sangat penting Pokoknya dia ngasih tips-tips Oh dan Ini kayaknya penting guys Dia ngasih sebuah koordinat nih Minus 248 4293 Sebentar Gue bakal coba catat dulu Koordinatnya guys Kita bakal kesini Dua pesan terakhir Kita cek Ini apa nih Dari Sentinel Corporation ya Katanya larva-larva yang ditemukan itu Yang kita temukan itu Bisa digunakan untuk Membikin Kayak lebah Sama butterfly Oke udah tau ya Kita udah tau guys Satu lagi terakhir nih Dari Riley Sekarang kita bisa Bikin Space trading roket nih Kata si Riley guys Oh ini ya Kata kalian Kita bisa trading Caranya bikinnya gimana Apakah ada disini Sebentar gue liat dulu Betul Trade space roket guys Oh ini untuk ngirim Keluar angkasa Kita bisa mendapatkan Terra token yang kemarin Gitu Sebentar Kita cek dulu Terra token kemarin Nah ini nih Ini bisa di klik kanan ya Oh gitu Di klik kanan Kita dapat Terra tokennya guys Oke oke Jadi objektif pertama gue Kita bakal menuju Koordinat Yang disebut Sama Riley ya Kayaknya cukup ya Untuk Sementara Lebah udah 3 kan Itu udah makin cepet sih Soalnya dia Nambahnya cepet banget 350 tuh Coba kita naik dulu Tuh Udah Udah kilo ton ya Bukan ton lagi ya Kita cek dulu Belum ada yang baru kan Belum ada Biomase juga Kayaknya belum ada Cuma makanan doang guys High quality food Itu kayaknya bikin dari honey deh Kita liat aja ya Nah betul kan Dari honey guys 90 loh Gigi banget Yaudah kita bakal eksplorasi ya Sekarang Gue taruh dulu Taruh dulu Siapkan dulu Persediaan Makanan Gue ambil satu lagi Air ya Air kita bisa minum Dimanapun kan Baru aja mau ekspor guys T2 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 Wah gigi banget ya Dua kali lipat lebih loh Nanti ya Kita juga Kalau mau bikin fertilizer Kan gak punya sulfur Ah iya Ngomong-ngomongin sulfur Aku bakal bikin tambang sulfur Jadi 2 nih Objektif kita Udah nambah satu lagi Nih ya Kita bikin 2 Tambang sulfur cukup gak 1 2 Cosmium 4 1 2 3 4 Aluminium 4 Eh 2 2 sorry 2 Titanium 2 Super alay 2 ya Oke Guys Pertama-tama ke sulfur dulu ya Ke sulfur Ke sulfur Jauh banget loh sulfur Aku mau ngebangun disini Tenggelam guys Gak bisa harusnya Jadi mau gak mau kita jalan dari sini Set Kesana ya Depan sana ya Nah Di dalam sini guys Tapi harus ke depan lagi Nih Bekas tambang kemarin ya Udah dipindahin Oh Bisa naikin nih Harusnya Nah Apa ini Loh Oh tanaman ya Ini tempat tersembunyi kan Ada air nih Kalau mau minum Oh gak bisa guys Nanti dulu Nanti dulu Nanti kita fokus dulu Kalau mau explore Nanti ya Yang penting kita taruh dulu nih Sulfurnya nih Yuk Deket aja Jangan jauh-jauh ya Satu Puter dulu Dua Oke Cek dulu Betul Sulfur ya Terus Kita menuju koordinat dulu ya Gimana guys Kita menuju koordinat dulu Harus menuju ke Minus 248 nih Di kiri bawah kalian lihat kan Ada angka 76 Berapa tadi ya Tuh Dari sini kah Bener kah Oh Ngarah kesana minus Artinya Ke Bawah sini Ternyata Tambang osmium Oh iya betul Disini ada tambang osmium ya Kita gak Gak mining-mining dulu Aduh gelap banget Kocak Gak keliatan guys Ah bisa keluar gak Tambang zeolite 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 Tuh ada jalan keluar tuh Oh gak Bukan jalan keluar ternyata Jalan keluar Jalan keluar Aduh gelap banget guys Gak keliatan Cuy Disini ya Kita disini ya Udah minus 248 Sekarang kita harus ke 42 93 Oh ternyata disini guys Dideket Tambang zeolite Nih yang ini ya Itu ada jalan ke bawah Nih ke bawah Ya gak sih Tuh tuh Minus 248 ya Sedikit lagi Minus 248 Yang tengah itu Ketinggian ya Ketinggian 42 42 Ya sekitar sini sih Kita tinggal naik Terus Apa Ini ya Dia ngasih tau Ada sebuah lokasi Yang kayak gini ya Oh Ini dia guys Mushroom river Oke Aduh aku gak Bawa kotak Kesini Sebentar Kita bikin dulu ya Oke Kita udah tau ya Di sekitar sini guys Ada Mushroom river Kita cek ya Sebentar ya Kesini ya Abis ini Gue bakal pulang Kita cek dulu nih Kemana ya Ke kiri dulu kali ya Ada kayak struktur Struktur Ninggalan sejarah Ini bisa diminum gak Oh bisa Bisa guys Aman Aman Nah Apa ini Open wardens altar Gak tau guys Ini kayak ada pintu tersembunyi Apakah ini salah satu dari ending Bisa jadi Ini apa nih Ada gua nih Gua kecil Tembusan kemana ini Oh Tembusan ke Obsidian Oke 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 Ini ada yang bisa diancurin ya Oh enggak enggak Gue kira bisa diancurin Kita cek lagi guys Kita muter ya Gak ada kotak gitu Ini namanya Mastrum River Banyak jamur Tapi gak ada yang bisa dipanen Sayang sekali ya Coba ke tengah Gak ada guys Gak ada kotak Warnanya pink juga lagi ya Dan ini luas banget Nah ini nih Apa nih Mencurigakan Oh Ada lagi Guys Ada wardens key Koordinat yang gini Apa nih Ada futura Battlefly Ambil Futura Butterfly Larva Ambil ya Minus 464 Ini koordinat lagi ya Atau mungkin itu yang tadi ya Altar yang tadi guys Coba ya Aku kesana lagi Ini gua ambil juga nih Kayak gini-gini Ambil aja Eh itu apa tadi Iron Apa mungkin itu kuncinya ya Jangan-jangan koordinat tadi Koordinat Yang ini nih Kayaknya nih Oh iya itu koordinat yang ini guys Oke 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 Tuh Yang duluan tinggal disini Yang duluan tinggal disini Nah ini juga nih Pesan lagi nih Warden juga ya Kemudian mereka meninggalkan Planet asal mereka Dan pergi sejauh mungkin Untuk membangun rumah baru Katanya Masih belum tau Oh sebentar Kotak-kotak Kita harus Isi dulu Kayaknya ya Warden itu Orang-orang yang memang Udah tinggal duluan disini nih Jadi mereka pergi dari planet asal mereka guys Menuju kesini Mencari rumah baru Tapi akhirnya Hilang mereka Hilang jejaknya Bisa ke kiri Bisa ke kanan Coy Wah Wah Ini Kapal mereka Kayaknya guys Bisa gak kita kesitu Wah Menarik banget nih Nanti dulu Nanti dulu Jangan kesitu dulu Kita cek Seberang sini Ada kunci lagi guys Ini kunci Oh Kita harus menduduk kesini Artinya Yang nextnya ya Oke 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 Paham-paham Ceritanya kayak gitu Nanti dulu teman-teman Kita bakal pulang dulu Artinya kita udah tau ya Di planet ini itu Ada cerita Warden Mereka udah duluan Datang kesini guys Udah lama Tadi itu Mungkin kapalnya mereka ya Bisa jadi Yuk pulang dulu Pulang dulu Aku sambil mengambil Osmium juga nih Atau sulfur Nanti aja deh Kita langsung pulang dulu ya Soalnya ini kejauhan guys Sulfur tuh Di depan sana lagi ya Lumayan ya Kita udah mendapatkan Lokasi yang unik Nih gue taruh lagi Ini juga nih Simpen dulu Kayaknya nanti pelan-pelan Kita bakal coba Explore nih Lokasi koordinat Yang dicatat Oleh si Warden Kita tadi ya Gue rapi-rapi dulu guys Loh kok ada obsidian Taruh mana ya Sini aja kali ya Oke kita lanjut guys Bikin roket ya Trade space roket Kita udah dapet teknologinya Harus dibikin nih Sirkuit Sirkuit Eh gue taruh mana ya Sirkuit Disini kah Satu dua tiga Untung rocket engine nya Belum gue Pakai guys Tuh Terus Uranium Elegatrice heat Kita banyak banget ya Dapet Resepi baru Perlu apa tadi Super alloy Astaga Super alloy lagi Kurang apa ini Kurang silikon ya Oke oke Super alloy ini Kepakai terus loh Silikon gue taruh mana ya Ini iron Gak ada Gak ada semua guys Terus ngambil dari sini Yaudah sekalian ya Gue akan coba Pindahkan semua Oke udah cukup Udah delapan Cukup bang Aduh Kita gak punya Aluminium nya guys Aku Jauh banget nih Kalau mau Bolak balik Sebentar Kita Coba Pakai Yang mana ya Ah ini aja nih Solar panel Solar panel itu Menggunakan Aluminium Kita deconstruct aja guys Sudah tidak Efektif ya Solar panel Ambil satu Nanti kayaknya Bakal guancurnya semua deh Kita udah punya Reaktor kan Ngapain Pake itu lagi Let's go Udah bisa guys Kita udah punya Dua roket platform Taruh dimana ya Sampingan ya Sebelah situnya ya Loh bisa di atas sini guys Nyangkut ini Kalau ada roket yang kita bangun Oh kecil banget Iya ya Kecil banget ya Yaudah lah Gue konekin deh Aduh Melayang guys Oh Oke oke Kita cek dulu Ini Interface Jadi intinya Kita bisa ngirim Barang-barang Barang harga Yang kayak gini nih Terus dapet Tera token Bisa dituker Sama bibit-bibit ini nih With Cocoa Cooking station Wah Guys Bisa masak nih Bisa masak nih Smart fabric Tuh Banyak ya Item-item Bagus Yang bisa kita Tuker Oke Berarti masukinnya Kesini ya Oh Oke 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 Gitu guys Tapi kayaknya nanti ya Kita masih Belum perlu Dulu ya Malah kita Kekurangan itu Gak ada lagi super low ya Udah habis lagi Nah Ini Liat guys Ada meteor Yang jatuh Tuh tuh Loh 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 Nah Ini harus kita cek nih Ketika kita Ngebangun itu tadi Tiba-tiba Ada meteor 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 apa ini Oh Pulsar Kita disuruh bikin Ini lagi dong Generator lagi guys Itu ada satu lagi ya Aduh gak bisa loh Aku harus nunggu Batunya hilang dulu Gak tau ya Apakah ini Event-eventnya Tertentu gitu Udah Larpangambang lagi Gak Nyampe Guys Ah Yaudah lah ya Nanti kita ambil aja Kalau batunya udah hilang Biasanya nanti Batunya hilang kok Yaudah yuk Lanjut dulu Aku mau bikin ini loh Kita kan udah bikin Biodome yang Ijo Tapi gak ada ininya guys Nih aku mau bikin Eh bukan ini Lihat resepnya dulu Nah Yang paling kanan aja nih Rare larva Muta gen Dan fertilizer Aduh cukup gak ya Dari sampel satu Terus Muta gen Semoga bisa Masih bisa Masih punya bahan ya Sulfur yang paling sedikit Oke Cukup Kita perlu Satu rare larva Minimal satu deh Gak apa-apa guys Satu dulu Ini Ini Dan ini Udah kan ya Lanjut Nanti kita masukin Kesana Sambil ini ya Gue mau ambil Sulfur dulu Jauh banget lagi Sulfurnya Temen-temen Nanti kita Sambil ini guys Sambil cek ke atas ya Aku mau Lihat dulu Apakah sudah Menghasilkan Sulfurnya Oke Lumayan lumayan Ini gak gue Taruh lagi ya Tadi Kocak bener Taruh ini dulu Taruh storage dulu ya Kita perlu banget ya Untuk yang Ini guys Yang T3 Or Extractor Biar gak Gak kayak gini nih Semuanya Ditambang Sama dia Campur semua Lumayan lah ya Dapet segini Yuk Yuk Kita coba yuk Ke atas yuk Naik kesini dulu guys Mumpung siang ya Enak nih Ini ada tanaman Gak bisa dihancurin Tuh gak bisa ya Coba kita lihat dulu Tuh ada kotak Ah Osmium rod Baru tuh Kita belum punya resepnya Lumayan guys Dua super alloy Kita pecah Kita pecah itu bisa dapet 16 ya 16 super alloy Ada lagi tuh Ada lagi tuh Mantap bener Dapet lagi Osmium rod 2 Aduh Kepenuhan guys Dan Explosive Yang ini bisa kita tinggal Cari lagi yuk Oh ada jalan Super Alloy lagi Oke Zeolit Kita tukar Ada T2 mutagen Apa gak ya Ambil aja ya Ambil ya Ini kita minum aja Ambil T2 mutagen Apalagi nih Bibit Tuh Mutagen Kita ambil Oh Ini tembusan Jadi kita bisa melihat tuh Itu base kita jauh banget ya Kita bakal balik kesana Ini Airnya udah sampai segini guys Base awal itu di Mana ya Disitu ya Kalau gak salah ya Udah lupa guys Udah berubah bentuk Jadi kita agak sulit Melihat perbedaannya Itu kali ya Oh iya itu guys Itu base utama ya Itu juga ada Pohon Aduh jadi penasaran nih Guys kita cek dulu ya Udah ada pohon tuh Jangan-jangan bisa langsung tembus Kita sudah lama nih Gak ngecek base pertama kali Untung gue ngebangunnya di atas ini kan Nah di atas itu tuh Tuh Lihat guys Ngisi ini dulu Ngisi udara dulu ya Makanan masih adakah Masih ada Gue catuhin dulu Langsung makan ya Aku cuma mau ngecek ini Ini kita cek dulu ya Sebelum pulang Iya guys Kayaknya ya Ketika terraforming kita Semakin bagus Area-area itu Mulai ke-unlock tuh Di-unlock oleh ini nih Oleh Akar-akar pohon ya Betul Tembusan guys Nih mana ya Ini kan Nih nih Base utama disini Tembusan nih Jadi kita gak perlu muter Jauh kesini Oke Udah gitu doang sih Pengen ngeliat itu doang Coba berenang Ke dasar laut Di dasar laut juga Udah tumbuh rumput Karang Udah semakin banyak guys Plora faunanya Oke Sampai juga akhirnya Kita bikin lagi satu ya Gak ada Gak ada Super aloe ya Harus dipecah dulu ya Yaudah lah Kita simpan dulu guys Ini banyak banget nih Item-item GG Osmium juga ya Osmium rod Yang paling penting itu Adalah chip Kita coba lihat Drone visualization rocket Buat Apa lagi itu Ada flare Ada center tier 3 Penting sekali ya Center ya Solar quartz Nah Gimana cara dapetinnya Kita belum tahu Terus Apalagi ya Yang belum Terus flare Flare itu dimana bikinnya Flare 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 Kok gak ada guys Di crafting ini gak ada Disini juga gak ada Apakah di Disini Oh Gitu Jadi bikinnya di Biolab Oke Satu lagi tadi Apa ya Rocket visualization Ya drone ya Drone itu dimana tadi Disini ya Drone yang ini ya Coba kita cek Betul guys Jadi kita bisa nanti Kayaknya bikin drone Terus Untuk ngecek-ngeceknya Bisa dari sini Wah Guys Kita sudah memasuki Alat-alat Lead game ya Yuk terakhir Yang ini tadi Jangan lupa Udah kan Udah selesai ya Kita taruh dulu Taruh dulu Kesini guys Udah Terus Harusnya Harusnya Oh ini Tuh udah keliatan Tuh Ini dia kupu-kupunya guys Kupu-kupu warna putih Putih Loreng-loreng ya Itu nambah Insek ya Tadi katanya ya Kita cek yuk Insek Oke 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 Paham Kita tadi bikin yang mana guys Yang warna putih itu berapa persen Cuma 200an doang Coba gue liat resep dulu Oh Dia random Random guys Karena kenapa Ini kan menggunakan rare Rare larva Rare larva Semua Jadi random ya Dapetinnya Beruntung banget nih Kalau bisa dapet yang ini Yang warna ungu ya 500% Oke guys Sampai sini dulu ya Untuk gameplay di planet crafter Udah makin menarik nih Udah punya trading tuh Tempat trading Artinya nanti ya Kayaknya gue perlu gerinding Satu kali lagi guys Untuk ngedapatin T3 or extractor Jadi tambang-tambang kita itu Bisa spesialisasi ya Gak random lagi Jadi enak nih Ngebikin bahan-bahannya Nanti enak Kita bisa ngejual juga nanti Ya Sebentar gitu ya Kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu Sampai ketemu Bu紙 Terima kasih.